. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Manadoluki Dattau Dapil Wenangwaneya lakukan reses yang kedua tahun 2020, periode 2019-2024 di Kelurahan Lawang Yirung Kecamatan Wenang atau Komodalam. Keluhan beberapa masyarakat Komodalam di antaranya ada beberapa masyarakat yang tinggal di ketinggian atau bukit, mengeluh dengan infrastruktur anak petangga banyak yang rusak, dan masyarakat berharap kepada anggota DPRD untuk dapat memperhatikan untuk pengguna jalan yang tinggal di atas Bukit Komodalam atau Kelurahan Lawang Yirung Kecamatan Wenang. Dan juga penerangan jalan yang ada di Kelurahan Lawang Yirung Kecamatan Wenang, dan Luki Dattau menjelaskan kepada masyarakat yang hadir di acara reses tersebut, bahwa Luki Dattau sudah mendahului aspirasi masyarakat Lawang Yirung, bahwa Luki Dattau sudah berjuang untuk masyarakat sesuai Tupoksi sebagai anggota DPRD Manado, dan Luki Dattau bersama teman-teman Komisi 3 berhasil menerangkan kota Manado berjumlah 700 lebih meter lampu untuk penerangan jalan. Juga masyarakat mengeluh tentang air bersih yang ada di lingkungan 5 Kelurahan Lawang Yirung Kecamatan Wenang, dan tumpukan sampah yang tertumpuk di wilayah Lawang Yirung dan berharap agar dapat ditindak lanjuti dan aspirasi masyarakat meminta kepada Luki Dattau untuk memasang fasilitas internet dan anggota DPRD Manado Luki Dattau mengiakan permintaan masyarakat untuk pemasangan internet di wilayah Lawang Yirung atau Komodalam berikut wawancaranya. Di kantor, oh Pak saya lagi ingin, Pak jangan tunggu satu-dua hari, kapan secepatnya? Ya Pak, saya datang nanti sore, saya bilang, Pak kalau sore, sebentar sore saya frey, dan saya akan sama-sama. Alhamdulillah, hari itu juga dia datang. Langsung ukur, langsung hitung volume, langsung menjawab ke, ke apa, sampaikan ke Kadis, Pak Rui Mamahit, saya akui juga bodoh bagus, dia langsung merespon, dan dianggarkan dengan anggaran suak kelola. Langsung, jadi pengadaan material, tiga hari kemudian, langsung. Jadi progres saya kawal terus, sehingga sampai sekarang ini, kurang lebih minggu kemarin, masyarakat di sana yang kirim foto, dokumentasi, sudah selesai. Jadi talutnya sudah dipasang, pengamannya sudah dipasang, dan ini dia, anggarannya adalah anggaran suak kelola, dan itu sudah final selesai. Artinya dari cerita ini, saya akan menjawab dua sekalian, pertanyaan Pak Imam, sekalian dengan pertanyaan Pak Anto tadi. Pak Anto mengatakan, reses, reses, reses. datang, setelah tutup, hilang semua. Aspirasi ini tahu bawa kemana. Kalau mau jujur, ini dia hanya perlu bagi kita. Ini lembaran ini, ini nama reses ini, bagi lukidata tidak perlu. Karena ini dia, satu tahun cuma tiga kali. Lukidata itu, satu hari tiga kali. Datang menyenangkan aspirasi. Jadi bukan menunggu empat bulan, baru datang reses. Hari-hari, menyerang aspirasi hari-hari. Dan banyak wartawan di sini yang tahu perjalanan saya. Jadi kalau mengatakan reses, kalau tidak etis, saya katakan ininya perlu. Karena tolong ketukas sebenarnya di lapangan, datang ke masyarakat, ada apa? Masyarakat datang bertanggung, Oh ini Pak, ini Pak. Bukan hanya mau tunggu hajatan begini. Boleh kumpul eforia, makan-makan di biaya negara. Baru disalurkan aspirasi. Nah perlu, aspirasi itu dimanapun boleh. Di warung kopi boleh. Buktinya saya lakukan tadi malam. Saya jalan di Sariu Kota Baru. Lingkungan empat. Sampai Bapak kaget. Dia katakan kepada saya. Jam sepuluh tengah malam. Karena kegelapan. Sampai kalimat dia keluar. Pak. Bapak anggota Dewan. Saya nanya Pak. Dia tidak percaya. Karena menurut dia anggota Dewan. Setelah dia pilih. Sejak itu tidak pernah dilihat di tempatan hidup. Kata dia. Kok Bapak tengah malam datang seperti ini. Dan sementara anggota Dewan lalu mungkin lagi tidur. Karena masih serah. Artinya apa? Saya punya tanggung jawab moral. Bilang saya salah satu tentang lampu jalan. Dan target saya. Selama lima tahun ini. Kota Menabi ini harus terang menerang. Sehingga. Mudah-mudahan. Lima tahun depan. Apabila Luki Datuk sudah tidak terpilih lagi. Apabila sudah tidak mengikuti hajatan ini. Sejarah mencatat. Luki Datuk pernah ada di lembaga. Dan melakukan apa yang diperintah undang-undang. Jadi itulah. Jawaban yang tentang Pak. Imam. Pak Lura Antok Mantan Lura. Benar sekali apa yang beliau katakan. Tentang aspirasi serap-serap-serap. Sesudah tutup. Ilang. Tapi. Sekali lagi. Pak Antok. Saya pendatang baru. Bukan basic politik. Saya pelaku usaha. Dan saya akan bekerja apa yang sesuai tupuk si saya. Dan selama ini. Selama. Kata Pak Antok tadi. Sebelas bulan. Sejak beliau memilih saya. Di kesempatan ini saya akan katakan. Minta maaf kalau saya tidak datang. Hajatan kita tidak datang. Hajatan suka maupun duka. Karena jujur saya katakan. Hajatan itu. Wajib terang. Bersilaturahmi. Apalagi tidak ada duka. Tetapi kalau mau dikombain dengan fungsi dan tugas anggota Dewan. Sebenarnya hajatan tidak bisa. Karena hajatan. Di saat anggota Dewan memberi sepatu dua patah kata. Apalagi bercerama. Itu adalah tugas para Kiai. Tugas para pendeta. Bukan tugas para anggota Dewan. Dia datang dia berbicara. Itu sebangga mata-mata pencitraan. Apakah anggota Dewan seperti itu? Melaksanakan apa yang ditugaskan kepada dia. Sebagai fungsi tiga ini. Di diri dia. Tidak termasuk di dalam hajatan itu. Tidak dimasuk di berbicara berdakwah. Berdakwah itu porsinya pemuka akamah. Jadi akan saya katakan di sini. Saya ini sebenarnya mau datang. Mau menyampaikan ke konstituen. Tetapi belum berkerja apa-apa. Apa yang saya mau sampaikan. Makanya selama satu tahun ini. Saya all out. Saya maksimalkan. Sehingga pas satu tahun. Saya akan datang berseraturahmi. Dan akan saya sampaikan. Anda-anda telah memilih saya. Dan ialah bukti saya bekerja untuk anda-anda. Karena itu tugas saya. Kemudian tentang penerangan lampu. Pak Antok. Mudah-mudahan Pak Antok. Jadi begini. Lampu jalan ini. Kemarin ada pelaporan dari dinas Tegim. Yang melaporkan ini. Baiklah, Pak Antok. Dia laporkan kurang lebih. Anggaran 2019. 546 titik. Dengan perincian. Jalan A sekian titik. Jalan B sekian titik. Jalan C sekian titik. Itu perinciannya. Saya sebagai anggota Dewan di Komisi 3 yang membidangi tentang perking. Tentang lampu jalan. Saya penasaran dengan angka-angka yang ada. Ini lagi bu daun. Pak Antok, naik mobil. Kita jalan. Yang Anda katakan jalan A. Contohnya jalan Surirman. Dia taruh 100 lampu. Mulai saya hitung. O-ing satu. O-ing dua. O-ing tiga. Keempat. Saya turun-turun dia. Baiklah turun. Coba lihat ini. Ini di laporan. Pasang baru. Ternyata behirnya. Bakarat. Ini pasang baru atau apa? Dia tidak mampu jawab. Terus jangan bermain dengan uang rakyat. Satu. Terus saya jalan. Sampai ujung. Ternyata angka yang dia bilang. Sepanjang jalan itu. Tidak balans. Ada kurang kalau tidak salah. Dulu 20-an. Saya bilang Anda laporkan dan sedia. Tetapi ternyata saya kuliti. Tidak lengkap. Yang benar yang mana. Dan mampu dia jawab. Artinya apa? Inilah. Sergin kita. Bukti. Orang-orang yang. Mendapat mandat. Tetapi. Tidak sesuai. Kemudian. Dua hari kemudian. Saya jalan. Kota Menara. Seluruh kota Menara. Saya melayorkan. Dari utara sampai seratan. Bahkan ada timu di. Dolo. Malaya. Dia lah. Dibu kita. Kota. Jangan lupa. Saya. Ini anggota Dewan. Jadi. Pak. Saya mau tanya. Sebegini. Jadi. Saya ada cerita aneh. Dan dia. Tapi. Yang usah. Dan bilang. Kalau apa. Jadi. Setelah saya berjalan. Saya posting. Saya kirim ke. Terking. Alhamdulillah. Sampai detik ini. Ada kurang lebih. Hampir 700 mata lampu. Yang dipasang. Di siat. Menara. Terus. Artinya. Itulah. Saya. Gebrak. Artinya. Mencari solusi. Ada kendala apa. Ternyata. Di berjalan juga. Ada orang-orang bagus. Tuh. Pak Fekir. Memilih orang-orang bagus. Tetapi ada sederhana orang yang mungkin keliru. Nah. Orang ini yang kurang punya. Binahi. Sehingga kelihatan bagus. Jadi. Untuk diketahui. Kurang lebih. Ratusan mata lampu yang telah terpasang di. Siantero Kota Manado ini. Alhamdulillah. Itu perjuangan dari. Kami Komisi 3. Jadi. Tentang ada penerangan yang belum maksimal. Nanti. Tahap berikut. Karena ada perubahan. APBD perubahan. Baru ada APBD. Karena ini APBD baru-baru. Orang yang sempat hidup. Orang baru. Tapi setelah tolong lihat. Nah. Kedepan akan ada perubahan. Mudah-mudahan. Yang kita katakan tadi. 5 tahun ke depan. Kota Manado ini. Sampai pelosok-pelosok akan terang. Karena itu akan kita kawal. Jadi. Itu untuk peranangan lampu. Nanti insya Allah. Kalau ada. Untuk anggaran yang lalu. Masih ada sisa. Nanti saya koordinasi dengan Pekin. Yang dikatakan Pak Antor tadi. Nanti ditindak lanjut. Jadi. Saya sebagai. Anggota DPT Kota Manado Luki Datau. Wenang Wanada ini ada. Dan saya merasa bersyukur. Padahal. Masyarakat. Masyarakat. Yang berhubungan dengan komisi 3 dalam hal ini. Saya. Yang membidangi ada 9 kemitraan. Tetapi. Dari 9 kemitraan yang saya undang itu. Tidak ada yang hadir. Cuma satu yang hadir dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang diwakili oleh Kabit Pemangkasan. Pak Refli. Yang datang pun sudah terlambat ke belakang. Jadi saya sangat kecewa sebenarnya dengan pemerintah SKPD dalam hal ini. 8 SKPD yang membidangi mitra saya. Padahal ini. Resesi ini sangat. Sangat bagus sekali untuk mendengarkan situasi dan kondisi yang ada di Dapil sini. Kemudian setelah mendengar aspirasi masyarakat tadi. Memang banyak aspirasi yang keluar itu luar biasa. Tetapi hampir materinya 80 persen materi penyerapan aspirasi tadi. Saya telah melakukan itu. Saya telah mendahului dari aspirasi yang ada. Jadi saya bersyukur. Saya bangga telah menjadi wakil rakyat. Yang bisa dikatakan mendahului aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat lewat reses kedua di tahun 2020. Mudah-mudahan saya akan konsisten sebagai politisi pendatang baru yang ada di DPRD Kota Menado dalam hal ini Komisi 3 yang membidangi infrastruktur dan pembangunan. Saya kadir PAN Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan insya Allah PAN ke depan akan marwahnya akan keluar dan akan menggaung. Sehingga Partai Nasionalis, Partai Amanat Nasional ini akan lebih diminati atau lebih dicintai oleh masyarakat Kota Menado. Dan jujur saya katakan, saya di penyampaian reses tadi, saya tidak memilih dapia. Saya menyalurkan emosi dalam tanda kutip, emosi kerja saya seluruh Kota Menado. Dari utara Menado sampai selatan Menado. Aspirasi apapun itu saya tidak lanjutkan. Terutama yang berhubungan dengan bidang saya, yaitu infrastruktur dan pembangunan. Jadi termasuk lampu-lampu juga. Jadi lampu-lampu kemarin koordinasi dengan Dino Engas Perkin. Alhamdulillah, sudah banyak sekali ratusan lampu yang telah dipasang. Makanya pertanyaan-pertanyaan tadi tentang PJU, Penelanjalan Umum. Alhamdulillah, saya mudah menjawab itu. Karena kena tanya seperti sekarang ini, daerah yang membuat reses ini terang-benderang. Mudah-mudahan ada aspirasi juga yang belum ter-cover. Yaitu tentang ada rumah yang di atas gunung, karena kontur daerah ini berbukit. Jadi ada beberapa rumah yang katanya sudah rawan. Bahkan kalau ada faktor X hujan, bisa roboh rumah ini. Nah, saya sebagai wakil rakyat yang mengadakan reses di Lawangir, lingkungan 5 ini akan langsung menindah lanjuti. Sesudah jam resisi ini bubar, saya langsung turun lapangan melihat dinamika yang terjadi sesuai dengan aspirasi yang disampaikan tadi. Jadi harapan kita, wartawan juga bisa membuat berita ini sesopan mungkin, dan kalau boleh sekeras mungkin juga. Sopan, tapi keras. Artinya apa? Kita ingin ada perubahan Manado. Dan perubahan Manado hanya bisa terjadi kalau orang konsisten. Kalau orang tidak takut dengan siapa-siapa. Karena tujuan yang utama turun ini untuk perubahan Kota Manado ke lebih baik lagi. Ke yang lebih, yang lulus dikatakan cerdas, lebih cerdas lagi kalau boleh. Demikian. Ya, tadi ada pertanyaan yang memang di luar bidang saya, yaitu tentang pendidikan. Jadi pendidikan yang dimaksud ibu-ibu, dia terkendala dengan kuota-kuota. Jadi apakah pemerintah bisa memfasilitasi ini? Jadi karena saya bukan bidangnya, saya akan coba memfasilitasi ke dalam. Yang bidangnya ini adalah komisi 4. Tetapi untuk langkah awal, tadi permintaan untuk pengadaan fasilitas internet. Saya pribadi, mudah-mudahan satu-dua hari ini ada rezeki yang lebih, saya akan adakan itu. Sehingga bisa terbantu anak-anak didik kita. Supaya pendidikan bisa berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sefanya Rantung Chandra Matos Znews TV.com melaporkan dari Kota Manado.